pasar itu untuk gurami belum ada di wilayah sungai gelam di tempat kami tinggal indukanya itu dari balai dari kementerian kelautan di kanan sungai gelam dari ati jambi terus gimana tuh performa dari indukannya itu kalau untuk batang hari kita masih masih mengakui lah untuk keturunan untuk pembesaran itu masih bagus Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat buat ya TV ketemu lagi kita bersama dengan salah satu sosok inspiratif nih sahabat saya nih Mas Anton ya jadi kita kolek Mas ya Iya beliau juga seorang youtuber juga walaupun ngakunya udah lama vakum gitu kan tapi kami lihat di video YouTube-nya banyak eh video-video edukasi terutama tentang dunia berikanan Mas ya Iya sekaligus juga kita mau mengucapin nih selamat bulan suci Ramadan ya bagi sahabat-sahabat kita saudara-saudara muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan ini semoga usahanya tambah lancar terus apalagi yang lagi sehat eh yang lagi sakit jadi sehat yang belum dapet jodoh dapet jodoh nah yang sudah berumah tangga mudah-mudahan bukan nambah jodoh lah ya maksudnya rumah tangganya semakin adem ayam dan semakin sejahtera nah kita sekarang sedang buat ada di mana nih Mas Anton nih di desa Sumberagung desa Sumberagung kelompok perikanan Bina Jaya Persada Bina Jaya Persada Sumberagung itu posisinya kalau temen-temen ke Balai Perikanan Sungai Gelam dari kota dia dari Simpang Pramoka itu lurus lagi kira-kira setengah jam ya setengah jam nggak terlalu jauh lah setengah jam jalannya alus kok ya cuma rusak sedikit aja lah anggap aja kayak ke tempat wisata gitu kan kalau rusak nah beliau ini kenapa kita tertarik kesini karena beliau konsisten main ikannya udah lama nih beliau nih di saya lihat di channel YouTube maupun berteman di sosial media juga sering memposting tentang dunia-dunia ikan gitu kan dan kita tertarik nih kepengen ngobrol lebih lanjut dan kita tahu pasti akan selalu ada kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang kita datangin mungkin bisa perkenalkan diri kali dulu Mas ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Anton Sebekti saya dari kelompok Bina Jaya Persada khususnya di desa Sumberagung saya bermain ikan sudah ya begitu lama lah cuman memang masih naik turun-naik turun karena ya kita lihat kondisi di lapangan juga memenuhi kebutuhan jadi mungkin gitu aja dulu perkenalan dari saya segitu aja Mas cukup lah segitu aja kalau ada pertanyaan baru kita jawab oke oke luar biasa nih tempatnya enak adem gitu kan dan samping belakang saya ada kolam ya kolam beliau di kanan kiri juga ada bak bulat gitu ya yang beliau jalankan dengan sistem biovlog gitu ya nah sekarang sebelum masuk kesana nih Mas dari tahun berapa nih Mas Anton nih bermain bukan main ya kan gak main sama ikan gitu maksudnya usah di bidang ikan gitu kalau saya fokus di dunia ikan itu belum lama sih tahun 2018 karena disitu kita bentuk kelompok mulai bentuk kelompok kalau main-main ikan itu kita udah lama sebenarnya dari sekolah SMA udah mulai belajar mijahkan lele kalau di tahun 2018 kita baru buat kelompok dengan teman-teman kita kan pertemuan gimana kalau kita buat kelompok kita nanti kan bisa ada perhatian dari pemerintah ketika kita ada gendala-gendala di budidaya kita gitu jadi kita buat kelompok itu di tahun 2018 2019 khususnya kita waktu itu masih di komoditi lele ya pembesaran lele mau pertama lele ya pembesaran lele dan pembenihan cuman kita masih tergendala di induk ya karena induk kita masih induk asal-asalan gitu terus setelah kita main lele waktu bergulir tahun 2020 kita coba di gurami di ikan gurami dari situ kita dapat bantuan dari Dinas Perikanan Morujambi itu 20 ekor induk gurami dari situ kita mulai berpikir kalau ternyata di sini ini lebih cocoknya gurami oh iya iya cocoknya gurami karena di pasar itu untuk gurami belum ada khususnya di wilayah sengah gelam di tempat kami tinggal jadi saya itu di gurami pembenihan tadinya pembenihan emang segmennya pembenihan gitu ya pembesaran karena pembesaran mungkin butuh uang yang begitu besar ya luas jadi kita pembenihan sampai sekarang nih masih di pembenihan gurami oh gitu itu yang bantuan dari Dinas itu indukannya dari mana itu asalnya indukannya itu dari Balai dari Kementerian Kelautan Diberi Kanan Sungai Gelam tapi Ati Jambi ya terus gimana tuh performa dari indukannya itu kalau induk itu jenisnya batang hari ya iya jadi kalau untuk batang hari kita masih masih mengakui lah untuk keturunan untuk pembesaran itu masih bagus 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 karena kita nggak ada yang komplain dari konsumen kita yang beli benih ada yang beli benih ada yang beli telur dan kalau tuh telur dia netosnya banyak gitu ya kalau dia beli induk kemudian lebih cepat gede kali gitu ya itu bisa kalau berat badan pengalaman saya nih ya untuk induk yang berat-berat 2 kilo sampai 3 kilo itu bisa 8000 butir maklum putir telur bisa daya tetasnya pun bagus gitu tetasnya bisa sampai 90-95% gitu ya tetasnya oke jadi bagi warga Sungai Gelam atau warga daerah Subur Agung nih disini kita ada pembenih kurame ya jangan khawatir indukannya terpercaya lah karena beliau dapat dari Balai Berkaran Buda Daya Air Tawar Sungai Gelam selain itu ya beliau juga kita lihat ada yang menyala itu menyala abangku itu nila merah tuh dari sini kelihatan tuh bagus nilainya tuh kok selain main kurame juga abang mas Anton juga main ikan nila juga ya itu udah lama tuh baru-baru ini tuh mas ya kita sudah berjalan 2 siklus ya 2 siklus pembesaran kita ada di pembesaran konfesional ini kita di keramba di kolam terus ada yang pembesaran melalui biovlog gitu oh jadi kita udah berjalan 2 siklus kenapa kita budaya nila juga karena disini ada yang tanya 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 gitu untuk pembesaran untuk konsumsi keramba kan kita ada yang tanya tanya jadi kita coba untuk memenuhi pasar sini aja dulu gitu untuk pembesaran ikan nila jadi kita coba budaya ikan nila berjalan 2 siklus dan alhamdulillah masih ketemu harga masih masuk nama kantong kita gitu iya iya masih masuk alhamdulillah itulah yang diharapkan gitu kan dari main ikan kemudian juga untuk pemasukan juga aman gitu kan walaupun sebenarnya saya lihat nih kalau untuk nila padahal mas Anton belum lama gitu ya baru-baru tapi tidak banyak kendala gitu ya terlihatnya terus beliau juga nilainya itu bukan nila sembarangan maksudnya pakai biovlog gitu di masyarakat kadang-kadang masih dibilang ini mas oh biovlog ini pandai kendala biovlog ini susah saya nggak punya alat dan sebagainya tapi mas Anton juga perasaan alatnya juga nggak cangin-canggin amat ya gimana itu mas men siasati itu karena biovlog ini kalau menurut saya itu pakai sistem alami dan teknologi gitu ya untuk sistem alami kita kan memanfaatkan bakteri tuh iya bener kalau untuk bakteri kita sudah banyak apa ya belajar dari pembesaran ikan lele dulu iya belajar dari apa budidaya cacing dan setiap sutra kan kita dari situ kita memahami alam jadi kita pakai probiotic ya iya probiotic itu kita sudah pakai lama sebenarnya untuk probiotic untuk probiotic yang kita fermentasi di pakan itu kalau di airnya kan beda lagi itu ada sendiri tapi tetep probioticnya sama cuman beda pengaplikasiannya iya terus kayak kendalanya kan waduh kan suhu harus dicek lah pH harus dicek itu sampai gimana tuh cara menyiasati dengan alat-alat yang mungkin sampai nggak pakai jangan-jangan ya saya memang nggak pakai ya cuman feeling aja feeling gitu ya melihat gerak-geri ikan melihat napsu ikan makan melihat situasi kondisi air airnya di kolam itu kan kita bisa lihat mungkin kalau untuk yang baru-baru pertama mungkin agak susah sih karena kita nggak pakai alat untuk menggunakan DO sama segala macem kan jadi agak susah cuman mungkin di satu siklus itu tetap ada gendala tetap ada gendala nah dari situ kita bisa belajar dari situ iya berarti Sampia ini sektornya sektor aliran ilmu titen iya memperhatikan titen kan memperhatikan gitu kan jadi ya pengalaman lah tetap belajar dari pengalaman yang utama gitu iya luar biasa pengalamannya gitu ya ya tentu namanya pengalaman kan bersifat sangat pribadi gitu ya kadang kita tetap sama-sama belajar kan gitu saya pun masih tetap belajar gimana supaya menekan FJR gimana supaya hasilnya lebih maksimal tingkat pematiannya kurang itu kita tetap belajar saat ini luar biasa jadi selain nilainya itu tadi untuk pembesaran sama kemana kayaknya ngambil indukan juga kan di balai ya di indukan ini lah nah inilah ya iya saya ngambil indukan juga di apa di balai ini lah saya coba untuk apa namanya ya terbiasa dengan air sini iya jadi kalau kita ambil indukan di balai nanti kan untuk apa namanya untuk benihnya kan gak terlalu kaget atau gimana dengan kadar air yang berbeda dari balai ke sini biasanya tuh kan tingkat kematinya sampai 10% gitu tingkat kematinya 10% kalau kita ambil dari luar iya jadi kalau kita indukan di sini Insyaallah sudah terkondisi dengan air sini sudah terbiasa gitu iya jadi kemungkinan besar untuk indukannya sih belum 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 dipijakan nah ya baru dikit sih sebenernya iya belum belum apa namanya namanya calin kan iya iya belum dipijakan gitu ya tapi memang harapannya gitu ya karena lokasi ini dekat mungkin apa namanya kualitas air dan sebagainya juga berbeda suhu segala macam iya lebih ke situ adaptasi nah mas sepanjang mas Anton ini kan sebelum 2018 juga sudah bermain ikan gitu kan sampai sekarang gitu kan pasti mungkin ada fluktuasi naik turun di kalikunya dalam berburidaya ikan tuh gimana itu mas ada cerita tahun 2018 itu itu kita kan di lele di lele di lele di ikan lele kita awal-awal itu kan mainan lele mijahkan ternyata jadi kan gitu kita besarkan kita besarkan setelah besar kita apa namanya kita jual gitu kan kita jual disitu kita masih tergendala di pasar ya untuk lele untuk benih khususnya benih benih maupun konsumsi kita tergendala di pasar gitu kalau untuk lele kalau benih saya waktu itu alhamdulillah untuk pemenihan kita sudah berjalan cuman waktu itu kondisi yang mungkin ambil rata-rata semua jadi ya mijahkan lele jadi kita banyak enggak terpakai istilahnya tuh banjir gitu ya banjir ya banjir di pasar tuh banjir benih lele gitu jadi kita mijahkan 2 pasang aja udah hampir 100 ribu benih jadi enggak kepake akhirnya ya merawat pokoknya dikasih-kasihkan ke tetangga benih-benih itu terus untuk pembesaran nih kalau untuk pembesaran ya kita memenuhi kuota disini kewalahan maksudnya kewalahan itu berlebih gitu loh disini paling kita nunggu orang hajatan 50 kg 100 kg itu pun paling banyak 100 kg gitu ya dan itu pun enggak tiap hari ada kan gitu jadi tetap masih kita masih apa namanya masih repot untuk pasar daya serapnya gitu ya daya serapnya masih repot kita antar sendiri ke Jambi atau di pasar kan itu masih kita tergendala di mobilisasi jalan masih terlalu jauh gitu iya itu cerita di lele gitu kalau di gurami tadi kalau di gurami untuk saat ini alhamdulillah masih masih jualan telur ya masih jualan telur ya ini kalau sahabat Buat Tia TV mau menghubungi misalnya mau beli telur atau gurame nanti kita share nomernya ya mohon izin ya bisa 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 sama jangan lupa subscribe juga oke oke Anton seperti fam biar beliau semangat lagi di konten ini katanya lagi ya lesu konten gak ada kawan katanya sendirian harus ngedit sendiri kalau ngedit sendiri ngonten sendiri jadi selfie-selfie gitu aja ditonton sendiri like sendiri komen sendiri repot semuanya serba sendiri jadi mungkin kalau ada yang mau bergabung ya nemenin mungkin bisa lah itu siap-siap ke tempat mas Anton untuk membuka edukasi tentang perikanan gitu ya kalau di Nila tadi beliau cerita masih baru masih calin gitu kan belum ini ya belum ya kira-kira mungkin kalau sudah saat dua atau tiga bulan lagi bisa kali masnya mungkin ada insyaallah insyaallah cuman belum dipasarin dulu ya kalau kita memenuhi untuk kita pakai sendiri diri sendiri dulu jadi di kelompoknya apa aja mas selain komoditas yang tadi mas Kurame dan Nila itu selain itu salah satu anggota kelompok kita ada yang coba budidaya ikan gagus ya Alhamdulillah untuk perkembangannya bagus cuman untuk untuk apa namanya untuk FCR nya kita masih proses lah ya iya iya karena belum sampai satu siklus iya karena baru nyoba gitu ya oke luar biasa jadi ya sedang mencoba juga apa namanya budaya ikan kabus juga nah beliau ini tuh dulu di channelnya kayaknya ada cacing juga ya cacing sutra cacing sutra cacing sutra di channel saya tuh ada cacing sutra cuman sekarang lagi lagi ngedon karena banyak apa ya kebutuhan banyak kesibukan jadi kita agak kurang fokus di cacing gitu iya bener nah ya cacingnya butuh perhatian juga gitu ya kalau ada kegiatan lain ya mungkin bukan belum jadi prioritas sebagai mas Anton untuk memelihara cacing sutra gitu jadi mas Anton dengan ini kondisi kolamnya ini kan rawak lah ya iya rawak terus kemudian luasannya berapa nih mas Anton ini untuk kolamnya ini 15 x 40 meter 15 x 40 meter diisi dengan ikan gurame untuk kolam bulatnya ini ada ada dua yang sampein berikan sendiri bukan kelompok ya yang saya memberikan sendiri ada dua yang sampein kemudian diameter 4 terus lagi nyoba biovlog gitu ya nah sampein apa masih merasa apa namanya optimis untuk di ikan itu apa yang membuat sampein sekarang masih bertahan main di ikan gitu kalau di ikan kita masih optimis ya masih masih sangat sangat apa namanya hmm pd lah iya iya pd apalagi khususnya untuk biovlog ya biovlog kita sudah berjalan beberapa siklus alhamdulillah masih ketemu harga di harga di sini kan kita jual dengan harga yang masih ketemu lah iya untuk FJRPK nya kita masih ketemu jadi kita masih semangat untuk iya pelidaya itu masih semangat jadi insya Allah kita akan nambah lagi lah nambah lagi pelan biovlog gitu iya mudah-mudahan lah dengan ada mas Anton yang sudah nerapin biovlog ini ya ada banyak yang mendukung dan motivasi gitu ya ya harapan kami sih untuk pemerintah pusat keseluruhan kementerian dan kelompokan waduh iya 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 disenggol lah gitu dilihat gitu jadi itulah mungkin harapan kami kan bisa dibantu karena kita masih tetap gendala di modal lah ya untuk membangkan usaha ini gitu iya dan serapannya cukup banyak gitu ya disini serapannya kita masih kewalahan kalau penilaian oke sip luar biasa jadi Mas Anton terima kasih atas waktunya iya sebentar lagi kita mau sholat sholat ini udah 11.48 ya jadi terima kasih pemirsa ya sudah menemani kita disini Mas Anton juga terima kasih ya bulan Ramadan ini kita salah satu hal yang mungkin perlu kita ubah ya Mas Anton adalah konsumsi kita ya konsumsi banyak-banyak lah makan daging ikan karena ya pertama pemudidaya kita juga bisa laku ini kan komoditasnya kemudian ikan juga daging yang sangat sehat dan mudah dicari ya tidak seperti misal kanguru atau panda itu kan susah nyari daging kalau daging ikan mah ternyata tetang-tetangga kita banyak juga yang berusaha di bidang itu Mas Anton nama medsosnya apa itu Anton Sebekti Farm Anton Sebekti Farm terus nanti kalau mau butuh bibit gurame dan mau nanya-nanya juga bisa hubungi nomor beliau ya jangan lupa like komen dan subscribe video BodyaTV dan Anton Sebekti Farm Nikolib nih Makasih Mas Anton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh